Aktivitas tambang ilegal di Dusun Tayu, Desa Ketap, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, memakan korban jiwa pada Minggu 4 Agustus 2024 siang. Satu penambang bernama Konsong, warga Jalan Kimjung, Desa Puput, Kecamatan Paritiga, menjadi korban meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Bangka Pos, Riki Pratama. Silakan rekan, Riki. Baik Nina dan Pemirsa Tribuners dimanapun berada bahwa benar dapat kami sampaikan terkait dengan kecelakaan tambang di wilayah Kecamatan Jebus, tepatnya di Dusun Tayu, Desa Ketap, terjadi pada Minggu tanggal 4 bulan 8 2024 kemarin siang, dimana menjadi korban yaitu seorang penambang yang juga merupakan pemilik tambang bernama Konsong yang berusia 60 tahun. Dimana Konsong ini berdasarkan informasi yang kami dapat, ia tertimpa oleh tanah tambang yang longsor di dekat Dusun Tayu, Desa Ketap, yang menimpannya hingga menyebabkan ia meninggal dunia di lokasi penggalian timah di Kecamatan Jebus. Saat melakukan aktivitas itu, penambang dan masyarakat lain juga mengetahuinya dan langsung melakukan evakuasi terhadap jatat Kongsong yang saat ini telah dikebumikan di Desa Kuput, Kecamatan Paritiga. Kedes Kepala Desa Ketap yang kami konfirmasi, Ashiro Asbar, mengatakan bahwa aktivitas tambang tersebut merupakan aktivitas yang telah berapa hari berjalan di wilayahnya. Namun ia tidak mengetahui pasti terkait dengan kronologis penyebab kematian dari penambang itu. Namun ia membenarkan bahwa kejadian itu terjadi pada kemarin di Desa Ketap. Akibat kejadian itu satu warga yang bernama Kongsong meninggal dunia di lokasi tambang. Sementara pihak dari Kapolsek Jebus, Kompol Arbert, yang kami konfirmasi, juga mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kasus celakaan yang menyebabkan satu penambang timah ilegal di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat meninggal dunia. Dan sehingga saat ini belum ada update terkait dengan pemeriksaan yang telah dilakukan pihak Kepolisian terkait dengan kecelakaan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Blitung. Kembali ke Nina. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, Rekan Riki Pratama. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.